Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya UJM PWD PAM Semoga saja sahabat kali ini dalam badan baik, sehat dan sejahtera Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tip Cara menggunakan alat PHPR Alat ini wajib dimiliki oleh para petani Karena PHPR sangat berguna untuk mengecek keasaman tanah Pencahayaan dan kelembaban Sebelum lanjut, Anda baiknya sahabat Subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang selanjutnya Bila bermanfaat, silakan like, share, dan komen Untuk garis yang paling bawah PH, ini untuk mengukur keasaman tanah Dan yang tengah MOIS, ini untuk mengukur kelembaban tanah Dan garis yang paling atas light, ini untuk mengukur pencahayaan sinar matahari Baik sahabat, selanjutnya akan saya praktekan ke salah satu tanaman yang ada di sekitar sini Dan saya akan praktekan yaitu ke tanaman yang ini Ini buah tin Dan selanjutnya, masukkan PH meter ke dalam-dalamnya Dan selanjutnya, ini adalah di posisi kanan PH Yaitu untuk mengukur keasaman tanah Untuk mengukur keasaman tanah, ditunjukkan ke titik yang paling bawah Dan jarum ini menunjukkan angka 7 Berarti, untuk keasaman tanah, ini normal Dan selanjutnya, akan saya geser ke posisi light Itu untuk pencahayaan Dan untuk pencahayaan, ini menunjukkan angka 1000 Di posisi biru Ini sangat baik sekali Walaupun sekarang, dalam posisi mendung Dan selanjutnya, akan saya geser ke Mos, yaitu kelembaban Dan untuk kelembaban, ini juga sangat baik sekali Itu menunjukkan angka 6 Sangat baik sekali Dan demikian Cara untuk menggunakan alat PH meter ini Semoga teman-teman bisa mengikutinya Dengan paham Sekian dulu Video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Like, share, and comment Terima kasih sudah menonton video ini